Nah, ini juga penting sekali, kalau you mau memulai usaha itu bagaimana membangun brand experience. Kita boleh omong cintailah produk-produk Indonesia, tapi kalau produk-produknya itu tidak berkualitas, tidak mempunyai nilai tambah, tidak bermanfaat, kala dibandingkan dengan produk pesaing dari luar negeri, itu nonsen, itu tidak mungkin you bisa dicintai dan bisa besar. Jadi harus brand ini tadi setelah disiapkan, you juga siapkan produk-produk atau jasa yang kita tawarkan itu sangat mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan kompetitor yang dari luar negeri. Sehingga dengan brand experience yang baik tadi, akan menciptakan ikatan emosional antara produk dan para pelanggan. Nah, itu menjadikan produk kita ini selalu diingat, sehingga orang akan loyal. Nah, semakin banyak pengalaman baik dan permasalahan yang kita selesaikan mengenai produk atau jasa kita, semakin kuat pula ikatan atau emosional yang tercipta dengan pelanggan. Nah, brand experience ini sangat unik ya. Ini berguna dan memuaskan apa yang dialami oleh pelanggan ketika sedang memakai atau menikmati produk atau jasa yang kita berikan, itu mempunyai manfaat-manfaat, banyak-banyak manfaat gitu ya. Contohnya misalnya satu ya, produk kita itu akan terdiferensiasi dengan baik di antara banyaknya brand yang sama dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, itu penting sekali. Karena coba you bayangin, kalau you masuk ke satu supermarket, you mau membeli biskuit misalnya. Wah, itu kan sudah banyak sekali tuh yang ada di etalase. You mau milih yang mana? Nah, dari mana yang you memilih itu? Apa dasarnya? Nah, itu semua harus kita ketahui ya. Jadi, brand experience yang dialami oleh para pelanggan akan membuat brand yang tadi itu lebih mudah supaya lebih mudah diingat, terus membentuk ikatan emosional antara brand dan para pelanggannya, sehingga dia akan memilihnya itu lebih yakin gitu ya. Nah, brand experience yang terus-menerus diteroleh para pelanggan secara konsisten, itu akan meningkatkan loyalitas terhadap brand dan produk-produk yang kita punya gitu ya. Jadi, pelanggan puas itu adalah marketing yang terbaik. Jadi, jangan lupa selalu fokus pada keinginan pelanggan kita.